Hai goreng ikan lembutannya ayo hahaha iwak wis kalau dimang atau cipik tumis kangkung bunga kecombrang favorit kita semuanya ada saya juga enggak kaleng-kaleng ikan lembutan cabai itu potong kemerupuk teman-teman pinter hari ini saya masaknya Halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi bersama saya teman-teman hari ini saya mau masak ikan lembutan nih ini sudah saya bumbuin kebetulan tadi pagi suami saya dikasih ikan lembutan ikan yang masih kecil-kecil banget nyari di sawah nah hari ini mau langsung saya masak setelah saya cuci ini sudah saya biarkan dulu beberapa saat setelah bumbunya merasap baru digoreng tapi nanti sebelumnya saya mau goreng tempenya dulu hari ini saya mau masak juga sayur kangkung dicampur pakai bunga kecombrang jadi hari hari ini ada tiga menu-menu yang sederhana tapi ada ikannya juga enggak sayur saja ya soalnya waktu itu terkadang saya hanya masak sayur saja tanpa ada menu lainnya kayak lauk gitu teman-teman tapi ya sudah biasa sih kalau misalnya kita makan hanya menggunakan sayur saja tanpa lauk saya tunggu minyaknya panas terlebih dahulu ini tempenya juga tadi sudah saya bumbuin nanti tinggal ngerajang bumbu yang buat ikan lembutannya kangkungnya juga sudah saya cuci lagi tekerendam dulu biar lebih bersih ini dedek kensinya lagi saya tidurin di kamar belakang teman-teman mumpung lagi buku hari ini lumayan anteng bubunya jadi saya bisa nyambi nyambi masak tempe goreng tempe goreng juga saya menggunakan bumbu rasik yang simpel gampang cepet nyambi goreng tempe saya disini lagi ngerasik bumbu nanti buat masak ikan lembutannya saya disini menggunakan cabe rawit dan cabe ijo yang gede teman-teman pengennya nanti yang pedes bawang merah dan bawang putihnya disini sudah saya potong-potong ya diiris tipis seperti itu secukupnya saja ini sengaja bagian batang cabenya saya ikutkan biar katanya itu kalau misalnya diikutkan pas waktu kita saya makan perutnya enggak bakalan sakit teman-teman tapi ya saya enggak taulah di Sambi malah tempennya hampir kosong teman-teman angkat lanjut goreng ikan lembutannya ayo tumpah teman-teman nanti saya ambil ya nah ikannya seperti ini teman-teman ini tadi hanya saya cuci bersih saja tuh ikan lunjaran tinggal digoreng nanti buat masak ikannya saya disini juga mau menambahkan tomat secukupnya masak ikan lembutan ini sebetulnya enaknya itu ditambahin pakai salam dan lengkuas tapi dikarenakan kan suami saya enggak suka sama lengkuas ya masaknya seperti ini saja bumbu yang sederhana biar lebih cepat disini saya juga mau sekalian masak sayur kangkungnya teman-teman soalnya goreng ikan ikan ini lumayan lama ya nunggu sampai agak kering masak sayur kangkungnya saya disini mau menambahkan sedikit terasi tapi diulek ya cabenya sama terasinya tuh sedikit saja teman-teman dihaluskan biar rasanya itu lebih enak dan lebih wangi mulai masak tumis dulu bawang merah dan bawang putih saya sukanya itu biasanya kalau masak sayur bawang merah dan bawang putihnya itu diiris tipis tapi bawang putihnya tak geprek dulu baru tak cincang kayak pas waktu saya di Taiwan masaknya masakek masaknya salah ngomong ya dibesarkan apinya ditunggu bawang merah dan bawang putihnya ini sampai matang dan harum berubah warna ke coklatan ini bawang merah dan bawang putihnya sudah mulai berubah warna cabenya ongseng dulu mau kesong saya tambah cambah delik favorit banget pokok kayak harus ada cambah delik saya tambah gula merah secukupnya setelah ini Aduh nipet nipet saya masakan eh masakan masukkan kangkung teman-teman ini masih netes ya tambah garam tampang nanti kalau misalnya kurang ditambahin lagi ini aduk dulu biar semua bundunya tercampur rata ngomong-ngomong ikannya ini juga sudah matang teman-teman mau saya angkat dan tiriskan dulu ini sudah kering ya saya tambahkan sedikit penyedap atau secukupnya mantap masa kangkung ini biasanya jangan sampai terlalu matang harus ada rasa kriuknya itu baru enak yang terakhir saya mau menambahkan bumbu bunga kecombrang kebetulan kemarin di warung itu ada bunga kecombrang cuma satu teman-teman di sini kemarin saya beli harganya 2500 tuh aduk lagi sampai semuanya tercampur rata eh sambil dicek-cek kerasa tuh warnanya cantik banget tumis kangkung bunga kecombrang favorit kita semuanya bagi yang suka bunga kecombrang ini rasanya ada rasa sedikit kecut tapi kalau yang nggak suka ya tetap nggak suka teman-teman kalau kita suka semuanya mantep-mantep-mantep-mantep-mantep tuh tep cicipi tep cobain tep cek kerasa dulu bismillah mantap matikan api temati tinggal masak ikannya ini kayak tanda-tanda hampir habis ya gasnya ya mantep-mantep kuahnya bahan mau makan teman-teman bahannya lagi di sini minta makan sama tempe nanti kalau misalnya kurang gampang ambil lagi yang bahan um tempenya ambil sendiri kalau mau pakai ikan ini juga boleh bisa enggak telur mau mau kipain iwak wis kalau dimangu atau cipi moh armamang dikenek apakah nak ya jangan kerupuk harap semua harap orang moh ya bis deh angkuh pedis yuskana gawa panggur kurang menurut maning ya ya masak menu yang terakhir lembutan saya tumis dulu bawang merah dan bawang putih ternyata sudah siang teman-teman saya mau nyisain sedikit ikannya nanti buat di amanda ini rasanya kriuk-kriuk banget teman-teman bawang merah bawang putihnya sudah harum saya masukkan cabenya tumis dulu biar satunya ini setengah matang biar nggak languk yang sati hijaunya saya tambahkan gula merah garam saya masukkan ikan yang sudah saya goreng tadi tomat penyedap secukupnya kecilkan api jangan terlalu gede sekalian saya juga mau menambahkan kecap secukupnya nah sambil diaduk-aduk biar semuanya tersampu rata kecapnya hampir habis mantep pedesek tuh dikarenakan kecapnya habis saya kocakin airnya buat nambahin ikannya tapi sedikit saja supaya bumbunya ini larut dan meresap sedikit saja sambil dicek rasa kasihan kecapnya tuh habisan dimasak dulu sebentar sampai kira-kira bumbunya agak meresap ya teman-teman wih warna nih cantik banget pedesnya juga nggak kaleng-kaleng ikan lembutan cabai hijau cabai hijau tapi ada cabai rawitnya ya tuh pokoknya ikan lembutan yang pedes kita cek rasa dulu apakah rasa asinnya ini sudah pas sudah sesuai dengan selera kita bismillah wuhh mantepepol pas manisek pedesek asinnya ini sudah matang matikan api tinggal makan saja wih mantap 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 wih mantepepol jadi ini nggak terlalu kering ada agak sedikit basahnya ya teman-teman waktunya makan 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 bareng sama suami saya menisipin sayur kangkung plus iwak lembutan rasanya apakah ada yang kurang ini menu spesial kita hari ini terus enak mantep ya wajar apa ya nggak tahu saya taunya itu ikan lembutan bismillah 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 teman-teman kali ini kita makannya makan pagi sekaligus makan siang masaknya selesainya terlalu siang ini bener-bener fresh ikannya ya tadi pagi saya ngambil langsung dimasak sama spesial pesanan apa pesanan spesial ke teman suami saya kita langsung dicariin ya Pak tapi julie rokok panfil mantep game enak ya pedes ya padinya mau diminta sama pengkarannya enak tapi beliau nggak tahu kalau ini pesanan itu saya teman-teman ini sedikit peterbutan harus saya pesan dulu soalnya nggak setiap nyari itu ada ya betul enak-enak anak licinan ya nyetum licinan kalau buku apa bedanya ini kalau licinan ukuran sedang kalau buku udah gede ada yang sampai sel mencaya itu namanya buku saya mau nanggup yuk monggo silahkan spesial banget ya menunya ya enak-enak nikmat komplit ana sayur ana tempe ana iwak banyak sekali yang menanyakan di video saya ya kemarin itu anak ayam di dekat berapa nggak bau Alhamdulillah tidak bau terbuka sih tempatnya nggak bau teman-teman biasa saja nggak terlalu kering banget bumbunya juga meresap ya pinter hari ini saya masak ya karena fokus anak lana saya tensi di belakang iya cuma sayang itu kelambunya belum datang teman-teman biar nggak digigit nyamuk besok mungkin iya pesen lagi ya bok takut ada nyamuk kalau di dalam pasti udah bangun karena mbak ini mandi kereta ini aja belum tidur siang nanti kalau tidur siang pasti sampai sore tapi jangan heran kadang di rilsa yaitu kok bumbunya malam jam 10 lagi kadang-kadang iya bang iya bang pak leman pokoknya sejak adiknya lahir ya tidurnya malam kalau biasanya itu jam 9 setengah 10 jam 10 paling telat iya tidur ini sekarang jam 10 kadang lebih udah nggak apa-apa iya lagi sepertif joklat kalau Bobo dongeng dulu ya tangannya kalau luar biasa aktive cerewetnya tapi ya cerewet buat kecerdasan ya betul cantelan banget kalau pas kita ngomong bener-bener di jaga jangan sembarangan harus hati-hati bahasa jawa aja kalau harus dia langsung nyawak atus-atus gitu kita ngajarin itu mandi sama pakun bener-bener harus dikontrol bahasa Nek cara ngomongnya cara bicara halaman gitu kalau iri semburu masih tetap belum terbiasa oke teman-teman kita mau lanjut makan dulu biar menikmati ikan lembutan ini yang sangat luar biasa enak kayak juga jam-jam mandak iya iya mudah-mudahan video ini bisa untuk menghibur kalian semuanya di setelah waktu yang senggang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum dadah mudah-mudahan juga menu kita hari ini bisa menjadi untuk inspirasi para ibu rumah tangga yang sering masak di dapur untuk keluarga menu yang simpel saja sederhana ya deket sawah persawahan bisa mencari ini ya ini disawar nyari enak teman-teman ternyata ini ikannya anak itu oke Pak iya makannya hmm hmm detik langsung bawa Alhamdulillah udah selesai abone ol